Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting siapa saja yang dapat melihat video favorit kamu di TikTok. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video ter-update dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengunci chat kontak salah satu kontak di WhatsApp. Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Buat teman-teman yang suka menyimpan video-video TikTok ke favorit, jadi... Oke teman-teman, jadi buat teman-teman, seperti kita tahu bahwa di TikTok itu kita bisa menyimpan sound, menyimpan video orang ke favorit ya teman-teman, favorit di TikTok kita. Bagaimana di situ jika teman-teman ingin favorit itu, video-video sound yang kita favoritkan itu tidak terlihat, tidak bisa dilihat orang lain, hanya bisa dilihat orang lain kita saja. Caranya mudah banget ya teman-teman. Kita langsung pergi aja di sini. Saya akan coba berikan satu contoh terlebih dahulu. Contohnya ini teman-teman. Nah, saya coba lihat. Kita lihat di akun yang satunya. Di sini teman-teman bisa lihat, tidak terlihat ya untuk video favorit maupun video favorit. Ini tidak terlihat di sini. Nah, caranya supaya bisa seperti ini, teman-teman kita langsung aja pergi ke bagian profile di handphone kita, di akun TikTok. Setelah itu, teman-teman pergi ke bagian pojok kanan atas yang garis tiga ini. Kita pilih settings and privacy. Lalu kita pilih lagi privacy, yang di situ ikon gembok. Teman-teman scroll ke bawah. Teman-teman bisa lihat di situ favorite sound. Nah, jika punya teman-teman aktif seperti ini, Nah, jadi di situ di jelaskan orang lain dapat melihat sound video yang kita favoritkan, teman-teman. Jika punya teman-teman ini seperti ini, aktif togle-nya, teman-teman bisa langsung non-aktifkan saja ya. Dengan begitu, nantinya orang lain tidak dapat melihat ini teman-teman, favorit video-video favorit kita. Ini di sini. Video favorit kan ada mulai dari postingan, collection, sound, efek, dan yang lainnya. Sekarang, semua ini tidak dapat dilihat oleh orang lain kecuali kita saja ya, teman-teman. Akan tetapi, mungkin nanti jika teman-teman berubah pikiran, ingin orang lain supaya bisa melihat juga apa saja yang kita tambahkan ke favorit kita, teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita pergi ke bagian privacy. Lalu, teman-teman pilih favorite sound. Terus, teman-teman make public. Dengan begitu, orang lain dapat melihat apa saja yang kita tambahkan ke dalam favorit di sini, teman-teman. Di akun TikTok kita. Ini mereka bisa melihat juga ya, semua postingan yang kita sukai, baik itu sound, efek, dan yang lain-lainnya. Tapi jika teman-teman tidak ingin, teman-teman sembunyikan saja, teman-teman tinggal non-aktifkan saja teman-teman yang di sini. Selain untuk favorite sound atau favorit di TikTok, kita juga bisa menyembunyikan video yang kita sukai ya, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat video yang saya sukai itu hanya dapat dilihat oleh saya saja. Tapi jika nanti teman-teman ingin membuat orang lain supaya bisa melihat juga video apa saja yang kita sukai di TikTok, teman-teman bisa langsung pilih klik yang everyone ini. Video yang kita sukai itu adalah yang ini ya, teman-teman di bagian sini. Nah, ini adalah beberapa video-video yang sudah saya sukai dan orang lain tidak dapat melihatnya. Nah, hanya saya saja yang dapat melihatnya. Banyak sekali teman-teman fitur-fitur yang dapat teman-teman gunakan di TikTok, khususnya di bagian privacy ini untuk lebih menjaga keamanan teman-teman dan privasi teman-teman. Contohnya seperti story, di sini teman-teman bisa men-setting supaya story teman-teman ini dapat dilihat oleh siapa saja. Semua pengguna TikTok atau teman kita atau hanya kita saja yang dapat melihat story kita. Di situ juga untuk sticker, jika teman-teman di situ ada membuat sticker, teman-teman bisa pilih ingin hanya semua orang atau kita saja atau teman kita saja. Lalu di situ juga ada following list, bahkan untuk list following daftar orang yang kita ikuti, itu dapat kita sembunyikan ya teman-teman, siapa saja yang dapat melihatnya. Teman-teman bisa pilih everyone, maka semua orang dapat melihat siapa saja akun-akun di TikTok yang kita ikuti, atau teman-teman pilih only me, yang di situ hanya kita saja yang dapat melihat daftar orang yang kita ikuti di dalam akun TikTok kita teman-teman. Di situ juga ada post views, di situ kita bisa, saya sebelumnya sudah pernah membuat videonya ya tentang post views ini. Lalu di situ juga ada profile views ini. Jadi kita bisa melihat siapa saja sih yang mengunjungi profile kita dengan mengaktifkan di sini, profile view ini. Lalu teman-teman, di situ ada banyak sekali fitur-fitur lainnya yang dapat teman-teman explore lagi di akun TikTok. Jika teman-teman ingin saya membahas lebih banyak tentang fitur-fitur lainnya di aplikasi TikTok ini, teman-teman bisa langsung komentar aja ya di kolom komentar di bawah sini. Selain itu, teman-teman juga bisa request jika ingin saya buatkan tutorial tentang seputar laptop, komputer, maupun media sosial-media sosial lainnya di Android dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Teman-teman bisa kirim email ke atsolutitv.gmail.com atau teman-teman bisa langsung komentar aja di kolom komentar di bawah sini. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara men-setting siapa saja yang dapat melihat video yang kita favoritkan di TikTok. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.